Intro Om Swastiastu, Rahajeng Kuningan Semeten Viadewata, hari ini kita akan tirta yatra, dari Mengwi Pura Giri Catur Loka, dilanjutkan Pura Catur Lawa Ida Ratu Dukuh Besakih dan Pura Tep Sai. Hari Raya Kuningan datang setiap 6 bulan atau 210 hari sekali, tepatnya pada Sanisjara Kliwon Kuningan. Tahun ini, Hari Raya Kuningan jatuh pada Sabtu, tanggal 18 Juni 2022. Ada pun perlengkapan sesajen atau upakara saat Hari Raya Kuningan antara lain tebok, selangi, endongan, nasi kuning, wayan-wayangan, tamiang, kolam dan ter. Dari sekian banyak perlengkapan sesajen tersebut, beberapa di antaranya yang menonjol atau khas saat kuningan antara lain endongan dan tamiang. Pura Giri Catur Loka merupakan pura yang berada di Mengwi, tepatnya di Polres Badung. Setelah meksanakan persembahyangan, dilanjutkan bergerak menuju Pura Catur Lawa Ida Ratu Dukuh Besakih, melewati Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bangli. Pada pukul 10.30 sampai di Pura Catur Lawa Ida Ratu Dukuh Besakih. Pengertian dari Catur Lawa Catur Lawa merupakan empat pura yang mengitari Padma III sebagai penyade Pura Catur Loka, pala sebagaimana yang disebutkan dalam konsep trimandala Pura Besakih sebagai pedoman dasar. Dalam gambaran umum mengenai Pura Besakih disebutkan keempat pura tersebut yaitu Pura Ratu Pasek, dengan warna putih selaku penyade penanggung jawab di Pura Gelap. Pura Ratu Pande, dengan warna merah selaku penyade penanggung jawab di Pura Kiduling Kretek. Pura Ratu Penyarikan, dengan warna kuning selaku penyade penanggung jawab di Pura Ulun Kulkul. Pura Ratu Dukuh, dengan warna hitam selaku penyade penanggung jawab di Pura Batu Madek. Sebelum melaksanakan persembahyangan di Pura Catur Lawa Ida Ratu Dukuh, Pemedek harus melaksanakan persembahyangan di Pura Beji terlebih dahulu, sebelah timur Pura, setelah itu baru melaksanakan persembahyangan di Pura Utama. Setelah melaksanakan persembahyangan Ring Pura Ida Ratu Dukuh, kami melanjutkan perjalanan menuju Pura, Tepsei. Pura Pajinengan Gunung Tepsei terletak di lereng Gunung Agung, di tengah hutan belantara tepatnya di Dusun Puragae, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Sepanjang perjalanan kiri dan kanan banyak terdapat tumbuhan yang lebat. Aura ketenangan Pura Tepsei begitu terasa, sehingga sudah selayaknya para umat sering ke Pura tersebut untuk bersembahyang. Selain itu, para bakta percaya bahwa dengan memohon anugerah di pelinggih Lingga Yonipura, segala permasalahan terkait kesehatan, rezeki, jodoh dan sebagainya mendapat pencerahan, sehingga menemukan jalan keluar yang tepat. Sesampai di parkiran terdapat banyak kendaraan dan pemedek yang-yang hendak tangkil untuk sembahyang. Aura ketenangan Pura Tepsei begitu terasa, sehingga sudah selayaknya para umat sering ke Pura tersebut untuk bersembahyang. Selain itu, para bakta percaya bahwa dengan memohon anugerah di pelinggih Lingga Yonipura, segala permasalahan terkait kesehatan, rezeki, jodoh dan sebagainya mendapat pencerahan, sehingga menemukan jalan keluar yang tepat. Hal tersebut tentu dikembalikan lagi kepada kepercayaan umat dalam memohon kehadapannya, sedangkan para pemangku Pura hanya memfasilitasi dengan memanjatkan doa-doa suci kehadapan beliau. Sejak beberapa tahun lalu, Pura Pajinengan Gunung Tepsei mulai ramai didatangi umat Hindu dari berbagai daerah di Bali. Apalagi saat Purnama dan Tilem, Pamedek numplek hingga tengah malam di Pura Setempat. Salah seorang pemangku di Pura Setempat, Ceromangku Santa mengatakan, Pura itu sebenarnya bernama Pura Pajinengan. Berada di lereng Gunung Agung. Nama Jineng itu menurutnya diambil dari Gunung Jineng yang ada di sana. Secara umum namanya Gunung Agung, jelasnya. Ceromangku Santa menceritakan, Tepsei itu berawal dari kata mata pasesai atau saisai setiap hari bertapa atau bersemedi, red. Semakin sering diucapkan, malah menjadi Tepsei. Mendengar namanya, sepertinya kecina-cinaan. Tapi tidak ada hubungan dengan Cina. Karena itu tadi, mata pasesai. Lama-kelamaan menjadai Tepsei, terang mangku santah. Konon, lanjut dia, tempat berdirinya Pura itu dulunya adalah tempat bersemedi. Tak diketahui dengan pasti, kapan Pura itu mulai ada. Ceromangku berusia 54 tahun ini, sebatas memberikan gambaran bahwa Pura tersebut sudah ada sejak dirinya masih kecil. Namun, bangunannya tak sebagus sekarang. Begitu juga dengan palinggihnya juga dulu tidak beragam. Dia menegaskan bahwa adanya banyak palinggih, dan Pura semakin terawat sejak dilakukan rehab Pura tahun 2000-an. Pacara besarnya setelah pembangunan itu digelar, yaitu sekitar tahun 2014. Sejak saat itulah mulai ramai nangkil, cerita Jero Mangku Santa. Pernyataan Mangku Santa ini, juga dibenarkan Jero Mangku Nengah Ngebeng dan Jero Mangku Istri Ketut Tirta. Mereka menyebutkan, ada tiga Dewi Berstana di Pura itu, yakni Dewi Saraswati, Dewi Sri, dan Dewi Laksmi atau disebut Batara Rambut Sedana, dan sering pula disebut Triupa Sedana. Umat Hindu percaya bahwa dengan memohon atau nangkil ke Pura itu, akan mendapat anugerah. Banyak juga, lanjut Mangku Santa, Pamedek nangkil untuk memohon keturunan. Karena memang ada palinggih Lingga Yoni. Kalau memohon keturunan biasanya di sini, ada juga memohon biar lancar dalam bisnis, ujarnya sambil menunjukkan palinggih Lingga Yoni. Bagi mereka yang akan nangkil, diharapkan mematuhi aturan yang ada, yakni dilarang langsung nyelonong keutama Mandala. Ada beberapa tahapan sembah yang mesti dilalui. Dimulai dari paling bawah di palinggih Ratu Penyarikan Pengadang-Adang, dilanjutkan sembahyang di palinggih Ratu Gede Mekle Lingsir. Sebuah palinggih batu besar bertuliskan huruf Bali. Naik lagi, itu ada palinggih Wityadara Wityadari. Kemudian dilanjutkan pangayangan Dalempet, Kura Dalempet di Nusa Penidah. Selanjutnya naik lagi menuju Beji. Di sana, Pamedek melukat dengan tirta yang disebut tirta bang, yang merupakan salah satu jenis tirta di Pura itu. Mangku Santa menyebutkan, ada tiga tirta dari kelebutan atau sumber air berbeda di Pura itu. Yakni tirta bang, tirta selem, dan tirta putih. Khusus untuk tirta putih belum dialirkan ke bawah, masih harus mendaki. Sedangkan tirta selem sudah bisa nunas di areal utama Mandala. Setelah melukat di Beji ini, baru diperkenankan masuk areal Madia Mandala. Di sana terdapat sebuah palinggih Ganesa atau oleh pemangku setempat disebut Sang Hyanggana. Setelah nangkil di sana, dilanjutkan keutama Mandala yang merupakan komplek palinggih Ida Batari Triupa Sedana. Palinggih Lingga Yoni juga ada di sini. Setelah itu, dilanjutkan sembahyang di palinggih Ratu Hyangbungkut. Harus diikuti alurnya itu kalau tidak ingin terjadi hal-hal negatif. Ibaratkan secara skala, izin dulu dengan yang di bawah sebelum masuk Pura, ungkapnya. Demikianlah perjalanan tirta yatra di Hari Raya Kuningan. Semoga bisa menambah wawasan tentang Pura Giri Catur Loka, Pura Catur Lawa dan Pura Pajenengan Gunung Tep Sai. Semoga kita semua dalam lindungan Hyang Widiwasa. Salam Rahayu, jika ada kata-kata kurang pas kami mohon maaf, silakan komen subscribe dan share. Salam Rahayu, Om Santu Santu Santu.